Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya. Seperti sudah disampaikan di WAG, quiz sudah saya provide dan dibuat link-nya di Google Form, ya. Itu untuk merespon feedback dari teman-teman karena dua minggu terakhir server kita sering down. Jadi, daripada teman-teman hectic terus dengan kendala itu, saya buat untuk istilahnya, quiz-nya di external platform. Lalu, untuk yang di forum tetap sama di sana, ya. Ada pun file materi, saya drop juga di Google Drive, jadi harusnya itu tidak terkendala dengan down systemnya server. Oke, kita mari bahas untuk pembahasan di pertemuan kelima, ini digital transmission. Jadi, digital transmission ini adalah materi yang akan dibagi ke dua pertemuan, yaitu pertemuan hari ini dan minggu depan. Dan digital transmission untuk di pertemuan hari ini akan hanya berdiskusi tentang tiga saja pada malam hari ini, yaitu definitions, digital to digital conversion, dan analog to digital conversion. Terus, oke. Nah, saya langsung bacakan saja ya untuk di definisinya, jadi di mana data itu direpresentasikan baik dalam analog maupun digital saat ini. Namun, dulu itu masih berupa analog. Dengan seiring perkembangan zaman, lalu ada komputer. Nah, dari komputer itu menggunakan bentuk digital untuk menyimpan informasi. Oleh karenanya itu, beberapa sistem yang terhubung ataupun yang berkaitan yang akan diolah melalui komputer haruslah diubah bentuknya menjadi sistem digital agar bisa diproses atau dikelola oleh komputer tersebut. Oleh karena itu adalah ada yang namanya ADC tersebut, analog to digital conversion. Jadi, di digital dan digunakan oleh komputer. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi, dulu ada analog transmission, itu sinyal besaran powernya bisa berubah-berubah. Dan itu dikenal dengan istilah yang namanya amplitude. Ya, teman-teman bisa cari juga definisi lainnya, tapi kurang lebih itu adalah untuk menjelaskan tentang adanya, oh, halo, Dapak Hermawan, baru join, yang besaran powernya berubah-berubah. Dan banyaknya perubahan besaran power di dalam satu siklus waktu tertentu, dalam siklus time frame atau timeline yang dikenal dengan istilah frekuensi. gitu, per periodik waktu. Dan di mana sebuah analog transmission hampir mempunyai kemampuan yang terbatas dalam komunikasi. Kalau contoh di sini disebutkan, katanya pada saat kita menggunakan sinyal analog yang dapat berkomunikasi secara lisan, suara kita yang hasilkan akan bergetar di udara pada frekuensi dan amplitude yang berbeda. Nah, ini diterima oleh air drum dan diinterprestikan sebagai kata-kata. Namun, tidak hanya itu saja. Nah, dari bahasan ini saya langsung ke bawah ya. Jadi, dari sinyal analog tersebut, yang terpengaruh karena itu gelombang yang berubah-berubah, tergantung dari ada noise atau tidaknya, tapi yang namanya melalui frekuensi udara, itu pasti banyak noise yang terjadi. Bahkan kalau dulu itu teman-teman mungkin orang tua kita sering menggunakan istilahnya apa ya, radio kampus mungkin ya. Yang radio kampus yang benar-benar radio frekuensi, itu kan banyak sekali noise-nya. Kalau misalnya alatnya sendiri masih berupa analog gitu, dan masih yang tipe lama gitu. Belum banyak si pengurang ataupun attenuation dari si noise-nya tersebut. Dan itu sangat sulit menentukan amplitudenya yang sebesar sebenarnya dari tiap gelombang. Sehingga ini bisa menghasilkan informasi yang salah atau membutuhkan retransmission data untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, oleh karena itu semua, untuk mengatasi itu semua, maka muncullah istilah digital transmission. Dan digital transmission ini, data-data tersebut yang tadinya analog dirubah menjadi sistem binari gitu. Hanya dua bagian yang ditransmisikan yaitu 1 dan 0 di dalam satu rangkaian listrik. Jadi perhitungannya, analoginya, dari yang si frekuensi tersebut setelah diterima melalui ADC, analog to digital conversion itu, dia melihatnya dari sisi rangkaian listriknya yang ditransmisikan melalui 1 dan 0. Dan itu sudah masuk ke area proses digital transmisi. Dan direpresentasikannya berupa tegangan 0 volt, baik ke 1 direpresentasikan dengan tegangan 5 volt. Tapi untuk yang perihal yang ini, di yang bawah ini berbeda-beda nanti, akan teman-teman bisa lihat juga kalau sudah baca materinya, tergantung dari tiap teknik-teknik yang digunakan. Analog to digital transmission, karena ada beberapa teknik yang digunakan. Next ya, digital to digital conversion. Jadi kalau ini digital to digital, berarti sama aneh prosesnya antara digital dengan digital. Tetapi kenapa itu ada? Karena tetap saja digital to digital, ada mekanisme misalnya digital yang ini, ada perbedaan dari sisi misalnya device-nya tipe lama, kalau ini device-nya tipe baru dengan beberapa penambahan ataupun pembaharuan. Tetap saja harus ada yang namanya proses encoding tersebut. Apalagi device yang berbeda, mungkin dari manufaktur ataupun dari perusahaan yang berbeda. Kecuali yang akan kita pelajari lebih lanjut, itu OC layer. Nah, OC layer ada istilah interopabilitas, yang dimana memungkinkan setiap semua device yang berbeda dengan protokol yang sama akan semuanya terhubung. Tapi di sini tetap ada karena untuk menjebatani hal tersebut. Kalau misalnya ada proses digital to digital conversion. Jadi kita kembali lagi ke pengkodean digital to digital conversion itu, itu merepresentasi informasi digital ke sinyal digital. Dimana ketika binar 1 dan 0 yang dihasilkan, diterjemahkan menjadi urutan pulsa tegangan yang dapat disebarkan melalui cabling. Dan proses ini itu digital to digital. Nah, kalau beberapa teman yang sudah mengerjakan quiz, tadi saya lihat di kelas ini juga sudah mengerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Di antaranya pengkodean digital to digital itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang akan kita bahas di sini hanya tiga kategori. Di antaranya unipolar encoding, polar encoding, dan bipolar. Saya ada typo di materi ini, yaitu harusnya bipolar, bukan biopolar. Oke, ini grafiknya teman-teman bisa lihat itu dibagi di spread menjadi sistem hierarkia unipolar, polar, dan bipolar. Nah, untuk unipolar, jadi saya ringkas saja menjelaskannya. Jadi, ini sistem transmisinya di digital mengirimkan pulsa tegangan melalui media link seperti kawat atau kabel. Nah, ya. Di sebagian besar jenis pengkodanya, satu level tegangan mewakili 0. Lihat. Tegangan mewakili 0. Itu direpresentasikan berarti ini 0. Kalau 1 berarti dia naik. Nah, kalau ini 0, 0 berarti ke bawah. Lalu ini 1 berarti ke atas lagi. Lalu ke 0, di bawah lagi. Dan ini bisa dihitung berapa nilainya. 0, 0 dan level tegangannya lainnya mewakili 1. Nah, langsung kita bawah. Jadi, dalam hal ini, dalam pengkodanya unipolar, polaritas ditetapkan ke satu status binar. Dan dalam hal ini, satu status binar ini direpresentasikan sebagai nilai positif dan 0. Jadi, dianggapnya itu nilai 0 atau tidak ada. Jadi, yang hanya diakuinya hanya 1. Tapi tetap 0 itu angkanya ada, tapi dianggapnya tidak memiliki tegangan. Sama sekali. Dalam unipolar encoding, nah ini yang tadi sudah dibahas, satu dianggap sebagai tegangan tinggi dan 0 dianggap sebagai tegangan 0 atau tidak ada tegangannya. Pengkoduan unipolar lebih sederhana dan murah untuk diterapkan. Namun, untuk pengkoduan unipolar adalah memiliki 2 masalah yang membuat skema ini kurang diinginkan. Contohnya, itu komponen DC yang lebih kompleks. Jadi, ini saya kurang typo. Ini komponen DC yang lebih kompleks. Kenapa? Karena komponen DC adalah direct current, definisinya. Dan itu sumber listriknya searah. Manakala ini sumber listrik searah, itu betul. Namun, kalau sudah kompleks tidak bisa. Hal ini juga dijastifikasi pada yang kedua, yaitu proses sinkronisasi. Karena untuk yang tipe unipolar ini tidak bisa sinkronisasi 2 arah ataupun istilahnya bolak-balik. Begitu. Jadi, ini hanya satu arah saja, lain saja. Next, selanjutnya adalah polar. Nah, di dalam teknik digital to digital yang kedua, ada istilah namanya polar. Polar ini dibagi menjadi tiga bagian, di mana ada NRJ, RZ, dan Bipase. Dan berbeda halnya yang tadi, kalau misalnya yang nolnya dianggap sebagai tidak ada tegangan, dan di bawah, lalu satunya naik ke atas, kalau ini berkebalikannya. Di mana satu berarti turun, nolnya itu dianggap ada. Dan kalau kita lihat untuk NRJ, kita langsung ke yang poin pertama. Singkatan dari non-return zero, berarti dia tidak kembali ke nol. Zero itu nol ya. Dalam pengodean NRJ, level sinyal dapat dipresentasikan baik positif ataupun negatif. Langsung saja saya singkat, kalau NRJ itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang L, ada yang I. Yang L berarti tergantung dari leveling sinyalnya pada jenis bit yang diwakilinya. Jika bit nol atau satu, maka tegangan masing-masing akan positif atau negatif. Begitu seterusnya kebalikannya. Kalau yang I, itu adalah representasi ataupun akronim dari yang namanya proses inversi. Jadi proses inversi dari apa? Dari level tegangan yang mewakili satu bit. Ya, berkebalikannya. Padahal skema pengkodohan NRJ terjadi transisi antar tegangan positif dan negatif yang mewakili satu bit. Jadi secara sederhananya, ini gambar yang I ini di bawah. Lihat. Dalam skema tersebut, nol bit, nol, yang nol di atas, tidak ada perubahan. Dan satu bit mewakili level dari tegangan. Nah, pada saat satu dia tempel tegangan. Padahal ini, ya. Itu untuk timernya. Tapi materi ini semua, sekali lagi saya sampaikan, untuk di teknik informatika, ini hanya sebagai basis fundamental knowledge teman-teman. Karena pada outcome-nya, di sini hanya sebagai teman-teman mengetahui proses komunikasi data secara basicly, secara fundamental. Yang akan outcome-nya adalah tetap di prone-end kemampuan teman-teman di network, ya. Network untuk infrastructure, ataupun hardware infrastructure, lalu di software engineering, gitu. Untuk di outcome teknik informatika ini. Dan untuk selanjutnya, yaitu ada RZ, RZ itu adalah tadi yang sudah disebutkan, return to zero. Di mana RZ harus ada perubahan sinyal untuk setiap bit untuk mencapai sinkronisasi. Perbeda dengan yang sebelumnya, kita kembali lagi, ya. Kalau nol itu di atas, satu di bawah. Kalau ini, nolnya itu bervariasi. Jadi, ada yang positif, negatif, dan nol. Dan semuanya itu mewakili, semuanya. Dan ini ada proses transisi. Transisinya juga dihitung. Kalau tadi kan yang awal banget itu tidak ada. Kalau nol, yaudah nol aja. Kalau ini misalnya satu, di sini satu. Setelah satu dia mau ke nol, ada proses transisi, turun ke bawah. Berarti ini nol. Setelah nol, ada satu lagi. Lalu ada pertanyaan, kalau misalnya satu-satu terus, ya berarti dia stagnan di atas. Satu-satu-satu terus. Kalau setelah satu ketemu nol, dia mulai di tengah-tengahnya ada turun ke bawah. Makanya disebutkan dia transition can be used for synchronization. Jadi, ada proses transisi ini akan lebih smooth untuk si air jet ini. Jadi, kerugian dari air jet, katanya, jika melakukan dua perubahan sinyal untuk menyandikan satu bit, yang tadi ini saya sebutkan, dua perubahan sinyal untuk satu bit, dia akan lebih banyak menggunakan bandwidth. Nah, selanjutnya ada bifase. Bifase adalah skema pengkodean dari di mana sinyal berubah di tengah interval bit, tetapi tidak kembali ke nol. Berbeda dengan sebelumnya, encode bifase diimplementasikan dengan dua caranya. Bifase ini juga tadi kita lihat, di sini ada dua. Ada Manchester, ini differential Manchester. itu seperti nama kota, kan? Teman-teman pasti pada hobi, beberapa diantaranya hobi bola, tahu seperti Manchester United, Manchester City. Ini hanya representasi dari mungkin ditemukan di kota tersebut, ataupun yang penemunya dari kota tersebut. makanya disebut ini adalah diferensiasi dan satu lagi diferensial Manchester. Dan untuk Manchester sendiri, ini mengubah sinyal di tengah interval bit, tetapi tidak kembali ke nol untuk sinkronisasi. Ingat, ini di tengah interval bit tidak kembali ke nol. Nah, dari sini, di sini tidak kembali ke nol. Lalu, untuk yang satu lagi, diferensial Manchester ini mengubah sinyal di tengah interval bit untuk transisi, tetapi ada atau tidak hanya transisi di awal menentukan bit. Jadi, transisi berarti binar nol, dan tidak ada transisi berarti binarnya satu. Kalau ada, berarti nol. Kalau tidak ada, berarti satu. Itu dia perbedaannya. Sekilas memang mirip gitu ya, di antarnya sini. Ini hanya perbedaan pada proses skema transisinya saja. Untuk yang C, Manchester, dan diferensial Manchester. Next, ini sekali lagi Typho ya. Harusnya ini bipolar. Untuk bipolar sendiri, ini masih dari yang digital ke digital, itu dibagi menjadi tiga. AMI, B8JS, dan HDB3. Nah, skema pengkodean dari bipolar mewakili tiga level tegangan. Kalau ini semuanya diakui nih. Baik positif, negatif, dan nol. Kalau tadi kan ada positif, berarti satu lagi pokoknya nol gitu. Atau yang satunya negatif, atau satu langsung nol. Dalam skema pengkodean bipolar, level nol mewakili dari nol. Dan binar satu diwakili oleh tegangan positif dan negatif bolak-balik. Yang bolak-balik gitu. Berarti yang bolak-balik, yang kalau dikelistrikan ada yang namanya AC, alternating current. Kalau yang satu arah, berarti tegangan listrik positif, yaitu DC direct current. Jika satu bit pertama diwakili oleh amplitude positif, maka satu bit yang kedua diwakili oleh yang negatif. Dan satu bit ketiga diwakili oleh positif. Itu seterusnya. Dan ini walaupun tidak dapat terjadi, tetapi satu bit tidak bisa berurutan. Ini sudah saya buat. Penjelasannya dan secara diferensiasinya. Jadi langsung kelihatan nih, yang awalnya materinya ini satu-satu, tapi saya langsung summarize bagi teman-teman bisa kelihatan. AMI adalah singkat dari alternate mark inversion. Dimana mark work berasal dari telegrafi, yang berarti satu. Keuntungan dan kekurangannya juga saya sampaikan di sini. Komponen DC-nya adalah nol. DC berarti direct current-nya berupa nol. Urutan bit-nya berarti disinkronkan. Lalu kerugiannya skema ini tidak memastikan sinkronisasi untuk string yang panjang. Pada nol second bit. Sedangkan untuk yang B8JT, itu bipolar 8 zero substitution. Ini diadopsi oleh di Amerika kebanyakan. Teman-teman yang ini bisa dibaca lagi. Untuk yang HDB3, itu high density bipolar 3. Ini berarti yang versi ketiga dari HDB3 dan ini banyak diadopsi di Eropa dan Jepang. Untuk teknik HDB3 dirancang untuk menyediakan sinkronisasi pada urutan mepanjang 0 second. Nah, kalau Indonesia pakai yang mana? Nah, Indonesia hampir mostly itu kita kebanyakan device-device berasal dari United States atau Amerika. Dan standarisasi yang digunakan biasanya berikiblat ke sana. Oleh karenanya, hampir mungkin, walaupun pasti ada tidak 100%, lebih dari 60% saya percaya ini kita menggunakan teknik yang B8JT S ini. Ada pun HDB3 ini ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang dikenalkan device dengan standarisasi dari Amerika. next, ini adalah representasi yang tadi sudah disampaikan. Ini untuk yang, apa, AMI, B8JT S, dan ini satu lagi yang, maaf, yang HDB3. Proses dari sisi gambarannya. Nah, kita langsung ke next kedua. Yang ini yang sebelumnya tidak saya jelaskan karena hanya untuk mengetahui saja. Itu pun akan saya tanyakan berupa, apa sih misalnya AMI itu? Apa HDB3 itu? Jadi, untuk mengerjakan satu-satu pemecahan dan permasalahannya. Langsung selanjutnya kita ada analog to digital conversion. Nah, ketika sinyal analog didigitalkan, ini disebutnya konversi analog ke digital. Misalkan manusia mengirim suara dalam bentuk sinyal analog, kita perlu mendigitalkan sinyal analog tersebut yang tidak terlalu rentan terhadap noise. Dan ini membutuhkan pengurangan jumlah nilai dalam pesan analog sehingga dapat dipersaljikan dalam aliran digital. Ini contohnya seperti ini nih. Kalau ini kan ada istilahnya diagonal-diagonalnya. Sedangkan kalau digital tampak lebih kaku. Nah, ini adalah proses dari pengurangan jumlah nilai dalam pesan analog tersebut. Dalam konversi analog sinyal, informasi yang terkandung dalam lubang kontinu diubah menjadi puls ataupun pulsa digital. Pulsa digital itu yang ini dari sisi tek-tek-tek-tek aku tersebut titik 1-0-1-0-0-1-0-1. Nah, ini digambarkan dari sinyal analog, maaf, dari sini. Masuk ke ADC, ADC itu analog to digital conversion, ini outputnya. Begitu kebalikannya juga. Dari yang tadinya grafiknya continue menjadi grafik lebih kaku. Namun lebih kaku ini bisa mudah dimodifikasi oleh komputer processing dibanding yang ini. Makanya perlu adalah proses ini. Nah, untuk analog to digital conversion itu ada dua teknik yang digunakan. PAM, Pulse Amplitude Modulation, satu lagi PCM, Pulse Code Modulation. Berbeda dengan teknik-teknik yang ada di analog, ya, ataupun yang sebelumnya ini digital to digital. kalau analog to digital conversion itu dia saling melengkapi. Bukan berarti ini beda sama ini. Ini beda sama ini. Tidak. Kalau untuk PAM, ini berapa Pulse, tetapi ini belum menjadi sebuah digital. Ini harus diproses lagi melalui yang namanya ini baru itu bisa digunakan atau diproses selanjutnya. Mari kita bahas untuk yang PAM ini. Oke, PAM. PAM itu singkatannya dari kalau in Indonesian itu modulasi amplitudo pulsa. Jadi, PAM adalah teknik yang digunakan dalam konversi analog ke digital. Ini terlihat nih. Sama berdasarkan amplitudo Y, ini garis Y-nya, sedangkan garis X-nya adalah time, berdasarkan waktu. Ini analog sinyal dan ada PAM sinyal. Terus dikodek, ya, di tengah-tengahnya ini proses conversion dan teknik PAM ini mengambil sinyal analog, mengambil sampel. Ingat, mengambil sampelnya dan hanya menghasilkan serangkaian pulsa digital berdasarkan pengambilan sampel dan pengambilan servernya berdasarkan berarti mengukur amplitudo sinyal pada interval yang sama. karena berdasarkan dengan frekuensi tersebut per periodenya direpresentasikan dengan interval yang sama. Misalnya, kalau untuk mengukur yang ini berarti ya sudah intervalnya yang untuk yang sama berarti ini juga diukur di interval yang sama juga. Untuk yang time dari sini diukur ke sini berarti ini juga time di sini diukur ke sini. Itu proses dari PAM. Teknik PAM tidak berguna dalam komunikasi data karena menerjemahkan bentuk lombang asli menjadi pulsa menjadi puls menjadi sinyal tetapi pulsa ini bukan berupa digital. Untuk membuatnya menjadi digital teknik PAM diubah menjadi teknik PCM yang tadi saya jelaskan di sini bukan berarti berbeda satu sama lain tetapi saling melengkapi. Nah, untuk yang teknik kedua setelah dari PAM itu diproses ke PCM tersebut atau Pulse Code Modulations. Nah, di dalam Pulse Code Modulations ini akan lebih lengkap lagi dibanding ini ke atas sampai itu ini ke samping ataupun ke X-nya ataupun horizontal-nya itu time gitu. Ini langsung di berupa angka-angka ataupun pengukuran ataupun measurement yang lebih detail. Teknik PCM digunakan untuk modifikasi pulsa yang dibuat PAM menjadi sinyal digital. Nah, untuk mencapai ini PCM-nya itu menghitung pulsa PAM. Di sana juga ada proses namanya kuantisasi. Kalau teman-teman yang sudah mengakses kuis itu sudah ada pertanyaannya bahwa kuantisasi adalah proses menetapkan nilai integral dalam rentang waktu tertentu yang ke contoh sampelnya tersebut. dan PCM dapat dari empat proses terdiri dari empat proses yang terpisah tetapi saling melengkapi. Di antaranya ada PAM kuantisasi lalu pengkoduan binar dan pengkoduan binar dan satu lagi pengkoduan digital ke digital yang tadi sebelumnya. Jadi yang tadi digital-digital juga akan digunakan tapi itu melalui proses yang namanya PAM dulu yang ini. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya terlihat di sini nih ini ada naik misalnya minus 24 minus 24 kan direpresentasikan di dalam bit gitu 1, 0 misalnya 1, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu plus 24 oke ini plus 24 kalau minus 15 oke berarti angkanya berupa bit tapi nilainya tapi ada 15 berarti dia turun ke bawah nilainya. Nah ini gambaran untuk yang lebih jelas yang tadi saya sebutkan tuh ini 0, 0, 0, 0 1, 1, 0, 0, 0, 0 plus 24 untuk plus 38 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 lalu kalau minus bagaimana? berarti itu ada proses di bawahnya minus karena ada di level bawah amplitude ini 48 berarti ya 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 0, 1 gitu begitu seterusnya oke itu untuk tiga pembahasan pada hari ini teman-teman thank you for your time karena ini malam kebetulan hari ini saya ada pekerjaan di rumah ada tukang dan belum saya bereskan semuanya teman-teman untuk kalau ada question dan answer saya tidak akan roundtable seperti biasanya untuk satu-satu nanti kalau ada tanya boleh diapri juga setelah ini diharapkan teman-teman langsung buka di postnya sebelum down atau bisa langsung mengerjakan link yang tadi saya share ya baik itu di recording video maupun yang di quiznya bagaimana? setuju? baik pak tadi saya lihatkan beberapa ada di luar terima kasih oke kalau demikian absensi juga sudah nanti pertanyaan boleh di jawab saja nanti saya akan jawab karena kalau ini biasanya panjang nih lebih dari yang saya jelaskan nanti akan saya ada sesi unsus ya oke saya tutup demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam